Terjawab, peran vital politikus Golkar dipengeroyokan ketua KNPI Haris Pratama. Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa politikus Golkar Aziz Samuel terungkap telah memerintahkan para dep kolektor untuk melakukan pengeroyokan terhadap Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Haris Pratama. Dilansir dari kompas.com, hal itu disampaikan oleh Direkskrimung Polda Metro Jaya, Kombes Tu Bagus Ade Hidayat dalam jumlah pers guna menjelaskan peran Aziz Samuel dalam kasus pengeroyokan itu. Menurut Ade, selama menjalani pemeriksaan hingga kini, Aziz masih mengelak memberikan perintah kepada keempat eksekutor pengeroyokan itu. Namun, penyidik sudah mengantongi dua alat bukti dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan tersangka yang lebih dulu diamankan. Penetapan tersangka juga diperkuat dengan hasil gelar perkara kasus pengeroyokan pada selasa 1 Maret 2022. Zulpan menyebutkan bahwa Aziz Samuel dijerat dengan Pasal 55 Ayat 1 Jukto Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai informasi, Ketua UMKNPI Haris Pertama menjadi korban pengeroyokan di salah satu restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 21 Februari 2022. Haris pun melaporkan kejadian pengeroyokan yang ia alami ke Polda Metro Jaya pada Senin malam. Atas laporan tersebut, pilih Polda Metro Jaya kemudian menangkap 5 orang terlibat dalam pengeroyokan itu. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes N. Zulpan menjelaskan, 4 tersangka peroyokan Haris Iala N.A., J.T., I.D.H. Para eksekutor tersebut kini sudah tetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 170 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Polda Metro Jaya juga menangkap seorang berinisial SS yang diketahui sebagai orang yang merintahkan pengeroyokan terhadap Aris. Tuh Bagus ada Hidayat mengungkapkan bahwa SS dikenakan Pasal 55 Junto Pasal 20 KUHP.